Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas mencari tip-tip persoalan matematika dengan cepat, tepat, dan benar Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari satu bilangan Nah, untuk yang pertama kita mencari atau menghitung akar pangkat 3 dari 125 Nah, untuk menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan Adik-adik ingat 3 tips berikut ini Yang pertama, untuk mencari atau menghitung angka puluhan dan ratusan Itu jawabannya adalah 1 digit atau 1 angka atau satuan Dan kita lihat di sini, angka 125 itu masuk kategori ratusan Maka jawabannya adalah 1 digit atau 1 angka Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Berapakah angka yang ada di atas garis ini? Untuk mencarinya, adik-adik ingat tips berikutnya yaitu tips yang kedua Ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jika angka belakang yang kita hitung 0 Maka jawabannya adalah 0 itu sendiri Jika angka belakangnya adalah 1, maka jawabannya 1 itu sendiri Maksudnya begini, adik-adik Kita lihat di sini adalah akar pangkat 3 dari 125 Dan angka belakangnya itu adalah angka 5 Jadi, di sini adalah jika angka belakangnya itu adalah 5 Masuk kategori yang 5 ini Maka jawabannya itu sudah pasti 5 Maka akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5 Jadi inilah maksud dari tips yang kedua Nah, kemudian bagaimana dengan angka yang lain? Nah, papi akan mencetokkan angka berikutnya yaitu Mencari akar pangkat 3 dari 512 Nah, untuk menghitung akar pangkat 3 dari 512 Ingat dulu tips yang pertama yaitu Untuk angka belakang ratusan itu jawabannya adalah 1 digit atau 1 angka Karena 512 ini masuk kategori ratusan Maka jawabannya adalah 1 digit atau 1 angka Kemudian, berapakah angka yang ada di atas garis ini? Nah, kita ingat tips yang kedua yaitu Ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Tetapi, kita perhatikan coba Angka belakangnya ini adalah angka 2 Tidak masuk kategori tips yang 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Jadi, angka 2 ini tidak ada di sini Terus, jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya berapa? Ingat tips yang ketiga yaitu Jika angka belakangnya bukan 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Kita lihat angka belakangnya adalah 2 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi 2 Berapakah 10 dikurangi 2? Benar Jadi, untuk jawaban dari akar pangkat 3 dari 512 itu sama dengan 8 Ada yang sudah pintar sekarang Oke? Jadi, itulah bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan Ada yang dihapalkan saja 3 tips berikut ini Dan Papi yakin, kalau ada yang dihapalkan, dalam waktu kurang dari 10 detik Ada yang dihapalkan sudah bisa mendapatkan jawaban dari akar pangkat 3 dari suatu bilangan Oke? Bagaimana kalau misalkan yang kita cari angka ribuan, Papi? Untuk angka ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu Ada yang dihapalkan saja channel ini Papi akan membahas di channel, di video-video berikutnya Oke? Sekian dari Papi Tentuko untuk kali ini Semoga materi ini bermanfaat Tetap semangat untuk belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh